Intro Welcome back to YouTube Holdstore Ya, di kesempatan kali ini gue bakal membahas sedikit tentang sejarah dari fans slip on ceketboard yang terkenal Yuk kita bahas Oke, gue bakal membahas sedikit tentang sejarah dari fans slip on ceketboard Oke, sepatu fans ceketboard sendiri sejarahnya dimulai pada saat Steve Vandoren yaitu anak pemilik dari fans yaitu Paul Vandoren melihat beberapa pemain sketboard atau anak-anak remaja pemain sketboard melukis sepatunya di bagian midsole-nya pattern-pattern kotak-kotak atau pattern menyerupai catur Nah, melihat hal tersebut, Steve sebagai anak dari Paul Vandoren terinspirasi untuk menaruh desain catur tersebut ke sepatunya Nah, saat itu bertempatan pula dengan dikenalkannya sepatu fans hashtag 48 yang merupakan sepatu fans slip on pertama yang diproduksi pada tahun 1977 dipilih menjadi sepatu yang akhirnya mempunyai desain ceketboard pertama Nah, Steve menaruh desain pattern kotak-kotak di bagian kanvas sepatunya dan jadilah fans slip on ceketboard seperti yang kita kenal sekarang Nah, terlepas dari populeritas sepatu fans ternyata fans ceketboard mempunyai titik balik yang akhirnya menambah kepopuleran sepatu tersebut yakni ketika pihak Universal Picture memesan beberapa pair sepatu yang akan mereka gunakan pada saat proses pembuatan film Film tersebut adalah film Fast Time yang merupakan film yang sangat digandrungi anak-anak atau remaja-remaja di tahun 80-an di Amerika Serikat Rumor mengatakan bahwa bintang film tersebut Sean Pin memilih sendiri desain fans slip on ceketboard Selepas perilisan film tersebut, penjualan sepatu fans meroket dan merek fans menjadi merek yang sangat digandrungi para remaja khususnya para pemain sneakers atau para pemain skateboard pada tahun tersebut Sampai dengan saat ini kalian bisa melihat beberapa aktris-aktris Hollywood ataupun musisi-musisi terkenal yang menggunakan fans slip on ceketboard Sebut saja Chloe Moritz dan juga penyanyi yang terkenal yaitu Justin Bieber Terlihat menggunakan fans slip on ceketboard beberapa kali saat mereka melakukan proses shooting maupun saat mereka sedang berjalan-jalan di Amerika Serikat Oke tanpa lebih lama lagi gue bakal ngebahas sepatunya ya Langsung gue unboxing aja sepatu fans slip on ceketboard Nah di depan gue ini udah ada fans slip on ceketboard nih Size-nya 42 dan gue bakal nge-unboxing sepatunya Sepatunya dusnya normal seperti pada umumnya Kita buka aja langsung Kita buka aja langsung Ada plastiknya Yang bertuliskan fans Dan ini dia penampakan sepatu fans slip on ceketboard Langsung aja gue ambil dua-duanya Dan kita singkirkan Oke ini dia penampakan dari fans slip on ceketboard Nah fans slip on ceketboard ini merupakan fans slip on yang klasik ya seri klasik Seri klasik berarti tidak ada penambahan penambahan material yang premium di dalamnya Hanya menggunakan material-material biasa yang ditaruh di sneakers klasiknya fans Sama seperti old school dan juga sepatu lainnya Yang membedakan ini dengan seri fans old school Yaitu semua material di atas atau semua material sepatu slip on ini Hanya menggunakan bahan kanvas Kalian bisa lihat Semuanya kanvas Kanvas Bagian depan kanvas Belakang kanvas Ini juga kanvas Nah desainnya inilah yang menarik perhatian dari banyak orang Gue sendiri pun juga sangat menyukai desainnya Karena ternyata ini warnanya bukan putih ya Atasnya ini bukan putih tapi lebih ke kuning atau broken white Bahkan lebih ke kuning ya daripada warna-warna broken white Bisa dilihat Jadi atasnya itu rada kuning Terus dikasih pattern kotak-kotak Checker Atau Apa namanya Catur Dalamnya juga fans biasa Sebelah kirinya Dapat hang tank Fans of the wall Ada patchnya juga Fans of the wall Nah Yang harus di waspadai Atau yang harus di Dilihat Bahwasanya Fans Checkerboard ini Memiliki Kualitas Cat yang Tidak begitu baik ya Jadi Banyak di beberapa kasus Checkernya ini Gampang sekali pudar Kalau kalian cucinya tidak benar Atau Kalau kalian Menggunakan Fans ini Dengan Sangat sering Dan tidak pernah dirawat Maka akan menghasilkan Pattern-pattern yang Kotor Dan juga Perawatannya Lebih sulit Ketimbang Sepatu fans Pada umumnya ya Oke Gue juga Di belakang gue ini Sudah ada beberapa Seri-seri fans checkerboard Jadi Pada tahun 1977 Itu Yang pertama kali keluar Desainnya adalah Checker seperti ini Tapi Seiden perkembangan zaman Fans Memiliki ide-ide yang lebih liar lagi Dengan Memberikan warna Dan juga Desain-desain Dan checkered Di sepatu fans sleep on nya Gue bakal ngambil beberapa pairs Gue bakal kasih Punjuk Contohnya ini Ada fans sleep on powder Ini merupakan Fans sleep on checkerboard Yang diwarnai hitam ya Sama fans Jadi kalau kalian mau Checkered yang Lebih aman Tidak mudah kotor Bisa banget Pilih fans sleep on Checkerboard filter Nih Dari pewarnaannya Abu-abu hitam Bawahnya juga Lebih coklat Daripada Yang seri fans checkerboard biasa Nih Fans sleep on Checkerboard filter Desainnya Desainnya sama Persis sama Yang Originalnya Atau yang Pertama kali Rilisnya Warnanya Hanya warnanya saja Yang dibuat berbeda Oke Ada juga Disamping gue ini Fans sleep on Checkerboard Nextor Nah Disini Ada kemiripan Yang dibagian depannya Yaitu checkerboard Ya Pattern checkerboard Hanya saja Di bagian belakangnya Sini Kalau checkerboard Yang dulu Itu Menggunakan warna Kuning Kalau yang baru ini Atau nextor ini Seri nextor Menggunakan warna yang hitam Dan Ada penambahan Checkered juga Di bagian Knitsole Jadi Pattern checkerboardnya Tidak hanya Ada di bagian Canvas Tapi ada juga Di bagian Knitsole Satu lagi Gue bakal mengunboxing Sepatu Yang namanya Fans sleep on Apa nih Sidewall Nah Ini dia Gue ambil satu aja Cukup Ini dia Fence sleep on Checkerboard Teuter Kalau kalian lihat Desainnya Lebih mengutamakan Warna hitam Daripada Checkerboardnya Checker Cekernya Hanya di bagian belakang Dan juga Di bagian Midsole Sama seperti Nextor tadi Hanya saja Lebih didominasi Warna hitam Di bagian canvas Kanvas depannya Dan juga Kanvas belakang Oke Nggak hanya itu Gue juga ada nih Fans Fans itu Terkenal ya Terkenal Sering mengadakan Kolaborasi Sering Membuat kolaborasi Kolaborasi Dengan beberapa pihak Nah Ini salah satunya Ada dari Kakao and Friends Kakao Friends Pola checkerboardnya Juga mirip-mirip Sama Seri Checkerboard Yang originalnya Hanya saja Disini Dibuat lebih Kartun ya Karena Kakao Friends juga memiliki Icon-icon kartun Di midsole Dikasih kartun Di bagian checkernya Juga Nggak terlalu rapih ya Ini ya Ini Emang ciri khasnya Dari Kakao Friendsnya Di bagian insolnya Juga ada tulisan Kakao Friends Dan di bagian belakangnya Ada gambar Kakao Friends Menurut gua Fans memberikan Variasi-variasi Yang sangat amat Banyak Di sepatu Seri checkerboardnya Sepatu seri checkerboard Ini memiliki Desain-desain yang banyak Dan juga desain-desain yang unik Yang cocok Bagi Para penggembar Sepatu Fans Yang memiliki Karakteristik Mereka masing-masing Nah Begitu aja yang bisa gua Sampaikan Dari Seri Fans Sleep On Checkerboard Ini Kalau kalian suka Sepatunya Atau kalian mau Sepatu-sepatu yang Tadi udah gua tunjukin Bisa langsung aja Cek di Shopee Hall Store Langsung Check out Dengan harga-harga yang terbaik Jadi gimana komentar kalian Tentang Fans ini Tulis di kolom komentar Dan Jangan lupa Subscribe Ketik like Dan share And see you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax